Assalamualaikum Ustadz. Dalam satu bulan saya berkunjung satu sampai dua kali ke rumah mertua di daerah Kabupaten Bogor dengan jarak kurang lebih 100 km pulang pergi. Dan biasanya, Ana dan istri tinggal di sana dua hari dua malam. Dalam kasus Ana ini, apakah Ana termasuk seorang musafir Ustadz? Dan kapan seorang itu dikatakan musafir? Sukron Barakollah Fik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulullah wafaat. Ini perselisihan para ulama yang cukup arit. Ya lebar perselisihan pendapat ini. Tentang apa? Mayu'adu safaran. Kapan seseorang itu dinilai musafir? Emang kenapa? Konsekuensi hukum. Apa konsekuensi hukumnya? Satu, dia boleh mengkosor sholat. Dua, dia boleh tidak berpuasa. Gitu kan? Jadi konsekuensi. Mayu'adu safaran. Kapan seseorang itu dinilai musafir? Ini perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan safarnya minimal harus empat hari perjalanan. Zaman dulu ya pakai kuda. Ada yang mengatakan minimal tiga hari perjalanan. Madhab syafi'i tiga hari perjalanan dihitung sekarang dengan hitungan pakai kilo. Yaitu berapa? 85 kilo. Berarti kalau harinya lebih, berarti ukurannya kilonya lebih panjang. Ini yang ma'ruf, yang populer di masyarakat kita adalah 85 kilo itu madhab imam syafi'i. Berarti kalau madhab syafi'i ini, seseorang syafar kemana? Ke Bogor. Nah, dari rumah dia ke Bogornya itu sampai 85 kilo tidak. Sampai 85 kilo tidak. Kalau itu sampai 85 kilo ke atas, 85 dan ke atas, maka di situ konsekuensi hukum berlaku. Apa itu? Kosor, dia boleh. Dan dia boleh pula tidak berpuasa. Berarti kalau syafar dia dari rumah ke Bogornya di bawah 85 kilo, itu artinya apa? Artinya dia tidak boleh melakukan itu. Pendapat yang lain mengatakan, Kullu ma'yu'addu safaran. Mereka tidak membatasi dengan jarak pendapat yang lain. Artinya apa? Selama itu dikategorikan safar oleh masyarakat. Masyarakat menilai bahwa perjalanan dia dari Jakarta ke Bogor itu dinilai pepergian safar oleh masyarakat. Nah, maka ini dinilai safar saat itu, musafir. Jadi pendapat yang kedua ini tidak dibatasi dengan jarak. Kenapa? Karena mereka berpandangan tidak ada dalil yang sohih dan yang sorih. Dalil yang sohih, yang valid. Dan dalil yang sorih, yang redaksinya itu spesifik dalam kasus ini. Tidak ada dalil yang spesifik dan tidak ada dalil yang valid di dalam permasalahan ini. Justru yang ada adalah hadith-hadith yang berlawanan. Bahwa Rasulullah SAW melakukan safar ketika beliau pergi ke keluar dari kota Madinah sedikit. Keluar dari Madinah, pergi ke Zul Hulaifah. Itu melakukan kasar dalam riwayat ini. Sehingga banyak para ulama yang sekarang menguatkan pendapat yang ini tidak ada batas minimalnya. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung, ini jawaban secara singkat ya. Saya lebih cenderung menguatkan pendapat tidak dibatasi dengan jarak kilo. Tetapi tergantung pada penilaian masyarakat. Ini dinilai safar atau tidak? Kalau ini dianggap pepergian, maka boleh Anda melakukan kosor. Kalau puasa, tentu memang illahnya sebabnya adalah safar itu sendiri. Tapi itu semua kembali kepada diri kita. Kalau kita merasa diri kita, saya mampu kok. Kan gitu kan, saya mampu. Seperti riwayat-riwayat yang ada pada sahabat. Saya mampu, saya tidak merasa berat. Kemudian saya takut meremehkan dan merendahkan syariat hanya sekedar pergi sedikit saja kalau tidak puasa. Maka tentu asyamu afdal, puasa lebih baik ya. Kalau kita berjamaah, tentu ikut sholat berjamaah di masjid yang terdekat di tempat itu. Pasti akan lebih afdal mengikuti jamaah di masjid ya. Wallahu'alam sawam. Terima kasih telah menonton!